Pemkap Bangka Tengah terus berupaya meningkatkan perekonomian masyarakat, di mana salah satu fokusnya adalah budidaya Udang Faname skala rakyat, serta budidaya kepiting bakau berbasis krep apartmen. Bahkan saat ini, Dinas Perikanan Bangka Tengah telah berhasil membudidayakan Udang Faname skala rakyat melalui kelompok budidaya. Dari 22.000 bibit Udang Faname yang dibudidayakan saat ini memasuki musim panen, dapat menghasilkan Udang Faname siap jual 300 hingga 350 kg dalam waktu 80 hari. Sementara untuk kepiting bakau yang dibudidayakan dengan sistem krep apartmen dapat menghasilkan keuntungan hingga 50 persen dengan harga jual saat ini hingga Rp90.000 per kilogram. Kita semuanya dari niat awal, kita memang merespon keinginan masyarakat untuk membuat tambah rakyat. Dan hari ini setelah kurang lebih 80 hari, 83 hari kemarin waktu kita tabur, benurnya Alhamdulillah hari ini panen dengan saiznya kurang lebih 40 sampai 50 ekor 1 kilo. Dan insya Allah mudah-mudahan itu juga bagian dari rahmat, berkah dari Allah SWT untuk kita semuanya. Selain itu, Bangka Tengah saat ini tidak hanya fokus dengan budidaya Udang Faname skala rakyat dan budidaya kepiting bakau, namun juga terus berusaha meningkatkan produksi horticultura guna menekan angka inflasi. Dari Koba, Bangka Tengah, Doni melaporkan.